Intro Disebut bakai susu karena bikin Reino Barak sampai jatuh hati Sherini jujur rahasia kejantikannya Ternyata air yang didoakan sosok ini Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Kecantikan Sherini memang tidak usah diragukan lagi Makanya ia berhasil bikin konglomerat Reino Barak sampai kelepek-kelepek Selain itu masih banyak juga deretan pria lain yang sebelumnya sempat bertekuk lutut dengan kecantikan Sherini Saking cantiknya banyak isu yang menyebut kalau Sherini menggunakan susuk Hal ini tentu saja dibentak ras oleh Sherini Yang menyebut kalau rahasia kecantikannya cuma karena minuman Ia pun membocorkan semuanya ke publik rahasia kecantikan Sherini Ternyata Sherini memiliki rahasia untuk menjaga tubuhnya Dengan cara ini Sherini pun tampil cantik dan juga kurus Sherini belak-belakan mengakui berhenti mengkonsumsi nasi sejak 2 atau 3 tahun lalu Menurut Sherini nasi adalah karbohidrat yang buruk untuk tubuh Sebagai gantinya Sherini banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran Awalnya Sherini merasa mual karena tidak memakan nasi Namun semakin lama semakin terbiasa Wanita kelahiran 1982 ini pun ternyata memilih jus semangka sebagai favoritnya Aku sudah 2 atau 3 tahunan gak makan karbohidrat Khususnya nasi nah makananku di jus semua dan diminum Kalau buah jus andalanku ya jus semangka jelas Sherini Dengan tidak makan nasi Sherini mengaku bahwa tubuhnya bisa berkurang hingga 9 kg Selain itu Sherini juga mengkonsumsi vitamin untuk tambahan asupan gizi Sherini mengkonsumsi vitamin yang sesuai dengan golongan darahnya Golongan darah Sherini adalah A+, sehingga Sherini meminum vitamin yang cocok Bahkan vitamin tersebut ada yang khusus untuk kulit, muka, dan juga badan Aku peminum banyak vitamin dari dulu Tapi vitaminnya pilih yang sesuai golongan darah gitu Aku kan golongan darahnya A+, ya Jadi aku dibuatkan vitamin sama dokter giziku Jadi ada yang khusus untuk kulit, untuk muka, dan juga badan Supaya tetap bugar, kata Sherini Nostalgia Sherini di masjid lokasi pernikahan dengan Reino Barak Kakak Aisyarani, Masya Allah Pasangan Sherini dan Reino Barak nostalgia ke masjid Cami di Jepang Selebriti Sherini dan Reino Barak terlihat kembali menandatangani lokasi Pernikahan mereka 3 tahun silam Dilaksanakan secara tertutup, Sherini dan Reino Barak sempat membuat heboh usai beritakan pernikahan keduanya tersebar Diketahui kakak kedua Aisyarani tersebut lebih memilih untuk melangsungkan pernikahan di Jepang Ketimbang di Indonesia Hanya dihadiri oleh keluarga dan kerana terdekat, Inces dan Reino mengucap janji sehidup semati mereka Di Masjid Cami, Tokyo pada 27 Februari 2019 Pernikahan yang diselenggarakan secara sederhana tersebut dilangsungkan dengan penuh hikmat dan juga haru Meski dilaksanakan di Jepang, Inces memilih mengenakan pakaian adat Sunda Tanah pelahiran yang membuatnya terlihat anggun serta menawan di hari bahagianya Memasuki usia pernikahannya yang sebentar lagi menginjak 4 tahun dilansir melalui unggahan di akun miliknya Ad Prinses Syahrini, Syahrini dan Reino Barak terlihat kembali mengunjungi lokasi pernikahan mereka tersebut Memang saat ini diketahui keduanya tengah berada di Jepang untuk pergi liburan Dengan mengenakan pakaian serba putih, Syahrini dan Reino Barak kembali mengenang hari bersejarah mereka dengan berfoto bersama Di depan Masjid Cami Bagda solat angsar di Masjid Cami, Tokyo Sekejenak berfoto di masjid tempat kita berdua melangsungkan akad nikah 3 tahun yang lalu Masya Allah Tabarokawa tulis Syahrini Tampak dalam unggahan tersebut, Masjid Cami, Tokyo masih berdiri dengan kokoh Meski sudah berusia sekitar 92 tahun Inces Syahrini juga sempat menunjukkan bagian dalam masjid yang kental dengan sentuhan arsitektur Turki Kebahagiaan tampak di raut wajah keduanya yang kembali bisa mengenang perjalanan mereka Dalam memulai rumah tangga Sambil tersenyum, Syahrini dirangkul oleh Reino Barak yang memegang pundaknya dari belakang Masjid Tokyo Cami berlokasi di dekat distrik bisnis dan wisata Shibuya dan Shinjuku di Jepang Dilansir dari tribun travel dari laman info Jepang.net Masjid Tokyo Cami ini merupakan masjid terbesar yang ada di Jepang Saking besarnya masjid Tokyo Cami mampu maun sekitar 1200 jemaah untuk beribadah di dalam masjid Khususnya pada hari-hari besar agama Islam seperti idul fitri, idul adha hingga menunaikan ibadah sholat jumat Suami Syahrini Reino Barak meninggal dunia karena kecelakaan Beredar informasi yang mengatakan suami penyanyi Syahrini Reino Barak meninggal dunia Dalam informasi tersebut Reino Barak disebut meninggal dunia karena kecelakaan Informasi mengenai meninggalnya suami Syahrini itu beredar Setelah sebuah kanali Youtube mengunggah video berjudul Reino Barak kecelakaan hari ini Semoga amal ibadahnya diterima awas ban wa ta'ala Hingga saat artikel ini ditulis video yang menyebut bahwa Reino Barak meninggal dunia itu sudah ditonton Lebih dari 38 ribu kali Pada thumbnail video tersebut terlihat potret Syahrini sedang menangis Sementara di sampingnya ada mobil yang terbakar dan seorang pria yang menggunakan selang oksigen Selang itu terdapat juga foto Reino Barak mengenakan baju koko berwarna putih Selamat jalan Reino Barak, syurga menentimu Tulis narasi pada thumbnail tersebut Namun setelah ditelusuri klaim yang mengatakan Reino Barak kecelakaan dan meninggal dunia adalah hoax Faktanya berdasarkan update terakhir di akun Instagram pribadinya Syahrini masih mengunggah foto kenangan bersama sang suami pada 3 tahun lalu Foto yang digunakan pada thumbnail video juga diketahui sebagai hasil editan Sebelumnya Reino Barak memang pernah mengalami kecelakaan saat bersepeda dengan sang istri di kebun Raya Bogor Pada Oktober pada tahun 2021 silam Kecelakaan tersebut juga ditayangkan melalui kanali Youtube Syahrini Namun pria yang akrab di Sapa RB itu hanya mengalami luka lecet karena terjatuh dari sepeda di sebuah tikungan Selain itu jok sepeda yang dikendarainya juga terlepas Meski demikian Reino Barak tidak sampai mengalami luka serius apalagi meninggal dunia seperti yang diberitakan